ada empat satu pedot-pedot putusku yang pertama yang kedua saling menyambung dari mulai ta'amud bismillah disambung tapi ketika disambung yang mati jadi hidup itu kan mati ya nah kalau kesambung minah hidup yang kedua yang ketiga ta'amud disambung dengan bismillah ya terus suratnya tidak dan nanti suratnya putus ta'amud disambung bismillah ini variasi di dalam membaca yang keempat yang keempat ta'amud putus bismillah disambung dengan surat a'udhu billahi minah shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillah 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 ini berarti ini berarti cara membaca bismillah diantara dua surat cara membaca bismillah diantara antara surat antara surat ul huwallahu akha dengan ul a'udhu billahi ala' ya akhir al-ikhlas apa bahasanya akhir al-ikhlas akhirnya akhir dapat asli walam yakullahu ufwan ahad putus bismillah al-rahman al-rahim putus kul a'udhu bi-rabbil falat putus seperti kita al-kah yang bersama sambung boleh walam yakullahu ufwan ahad mati gak itu ya yang ketiga di tapi yang nomor dua kamu ya nyambung ya atau kita cari yang belakangnya hidup gak apa-apa apa itu misalnya tidak hasard itu hasard amin syarim nafaf syarim ayatnya hasard hasard ya itu sama misalnya idha hasard bismillah irrohman irrohina atau biasa minal jin nati wa nasi maaf sambung apa misalnya ya itu ya biasanya kalau ayat surat-surat apa di surat mitir yang dibaca terakhir tiga surat ya itu jadi mau disambung ke surat yang kedua boleh ya tapi caranya ada tiga yang ketiga sambung ayat terakhir dari surat yang pertama disambung bismillah bismillah disambung surat yang kedua yang ketiga yang ketiga surat yang pertama berhenti ini bismillah disambung dengan surat yang terakhir ini yang tidak boleh yang tidak boleh yang ini surat yang bismillah terus berhenti ini tidak boleh contoh contoh ya tidak boleh kenapa tahu gak boleh kenapa gak boleh karena bismillah itu bukan akhir surat itu ya misalnya surat panas ya minal jim nati wan nas itu surat akhir ya lalu sambung minal jim nati wan nas so man yur wori tapi bismillah seakan akhir dari surat an mending disambung sekalian dengan surat selanjutnya gak apa-apa ya jadi kalau diputus ke bismillah surat pertama berhenti bismillah disambung dengan surat yang ke dua itu yang pulih ada tiga ya pertama apa putus-putus akhir surat pertama putus terus surat yang kedua putus sambung pulih akhir surat pertama disambung dengan bismillah disambung dengan surat kedua pulih yang tidak pulih tapi akhir surat kedua pulih pokoknya yang di bismillah yang di arah yang satu top tidak pulih dijadikan di akhir dari surat pertama jadi masalah ta'awut bismillah terserah boleh baca ta'awut tanpa bismillah silahkan tidak paka bismillah saja juga boleh karena apa fungsinya kedua memotong tapi kalau kalau mau satu-satu juga pulih bismillah 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 sekarang buku membacanya tapi cara membaca kalau jenis yang sholat tidak baca bismillah tidak sah sholatnya alhamdulillah robbil alami bismillah di bismillah di maka itu makanya selain selain tapi dibanding tidak boleh shir tidak tidak shir dibanding tidak boleh oh dibanding sama saja dia tidak membaca shir berarti pelan selain shir ya itu ada suara itu buli ini yang pertama bismillah wajib yaitu ketika membaca al baihah terutama ketika shol sholat di anas pasti diawali bismillah di al-tawak pasti diawali bismillah di kul walah pasti diawali bismillah nah ketika surah yang panjang kita baca setiap baca bismillah bismillah buli sunnah yang tidak buli ketika membaca surat al-tawbah yang ketiga haram haram yaitu ketika membaca di awal surat al-tawbah ini pernah ditanyakan oleh ibn abbas atau sayyidina alih padahal ibn abbas pertama kali abbas di tafsir di zaman kursul masih tanya sama alih wahi alih mengapa surat taubah kok tidak ada bismillah kata alih bina bitolik surat taubah yang kedua bismillah tidak patut dibaca karena di surat taubah sedang ada keperangan antara musyrih dengan orang-orang musyrih ini menyalahi atau mengadakan suatu penyerengan dari penjakan senjata jadi mengajak damai tiba-tiba bantai karena sudah melanggar perjanjian mengajak damai tapi ketika orang ibn sedang tiba terlena di bantai maka kurun surat taubah yang memberitakan berperan tidak patut orang peran kok mau bismillah itu kan salam salam kedamenan ini sudah harga mati mati sahir al hidup harus itu ya jadi yang dilarang membaca yang haram membaca di awal surat taubah kemudian yang terlalu makro makro baik di awal surat maupun nanti di tanah surat bukunya ada empat satu wajib ketika membaca apa pakai hati surat ketua sunat di awal surat atau di tengah surat yang ketiga adalah haram di awal surat taubah yang makro kita tenah surat at taubah alhamdulillah baik jadi masalah ta'al soal bisnah tak se-reknong itu ya gimana boleh boleh bisnah ya dengan bisnah tadi tapi tadi kita boleh melanggar dari koidah sudah saya jelaskan akhir surat disanggung dengan bisnah berhenti jadi anda boleh di 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 Terima kasih.